hai oke asli ini asli 5 orang mandi jadi saya bersama Kurni akan mandi kenapa enggak mandi kalau airnya begini Biasa Pak panikkan tidak banyak karena kenapa dia naik itu cari rumput-rumput untuk telur berarti diajar rumput-rumput macam Dian itu juga apa kompo yang berdongi ya muncul kabur mau kamera itu tidak asli nih kabratnya ini apa itu sedikah tuh kalau rumput-rumput bagian dihilangkan nanti atau tidak macam ditimbun begitu apalagi mengikuti mesinnya pasti bukan biasanya kalau ada rumput-rumput bagian tanpa bertelur ikan iya jadi ikan berlindung di balik rumput-rumput yang terlindung dari predator jadi terlalu mandi weh kenapa gak selaluan mandi Hai apa kamu ngasih dalam kah sampai dimana air ya kok woi dalam lah nah air sekarang nih iya yukah sobrang hehehe akan penyelam handal kira-kira kalau air ditampar lombak ini ada juga ikan-ikan kecil ya kok kenapa biasa gimana apa ini apa ini ini mungkin hanyut dari FD Presana karena di bagian dekat anjungan itu sudah banyak ini eceng gondok eceng gondok ini biasanya hidup di rawa atau di wilayah perairan ada dua tanaman yang mirip eceng gondok yaitu genjer tapi genjer itu kalau di air dia tenggelam biasanya hidup di rawa juga kalau namanya eceng gondok ini dia namanya ikornia krasipes kalau si genjer tadi dia limnokaris lava sampai disini dia ini saya tidak tahu ini kenapa bisa ada di sini tapi tumbuhan ini pertama kali secara tidak sengaja ditemukan itu di hutan di sungai Amazon di Amerika Latin di Brazil apa hubungannya ini dengan kelestiran dano itu jadi eceng gondok ini sendiri punya punya dampak positif negatif maku negatif jadi kalau untuk di danau sebaiknya jangan ada eceng gondok karena kenapa eceng gondok ini pada kondisi tertentu dia itu cepat sekali menyebar dan kalau dia sudah menyebar itu bisa bisa-bisa akan menutupi satu perairan jadi dampak negatifnya itu menyebabkan oksigen terlarut dalam air itu berkurang eceng gondok ini menutupi wilayah perairan dan intensitas cahaya matahari itu tidak sampai ke dalam danau menyebabkan terjadinya blooming alga belum harga itu kelimpahan alga dalam air itu melimpah jadi terjadi persaingan antara alga maupun hewan-hewan seperti udang kepiting dan ikan dalam berebut oksigen Hai guys ini kondisi danau poso pada saat ini pukul 10 lewat 7 waktu Indonesia tengah sedikit membahas tentang blooming alga yang terjadi di Kayamanya di posok kota blooming alga juga sebenarnya terjadi di danau poso hanya saja warnanya berbeda karena alga yang di danau poso itu berwarna hijau jadi kita lihat guys di dalam danau bagaimana kondisinya saat ini pada kondisi tertentu juga eceng gondok ini menyebabkan pendangkalan pada sungai dia menjadi hama dan menutupi wilayah perairan pemerintah itu sangat-sangat sulit untuk mengatasi eceng gondok ini yang sudah banyak menutupi ya di perairan dan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak untuk membersihkan eceng gondok ini keberlangsung nih ikan-ikan sini apakah terganggu kalau untuk sekarang belum karena eceng gondoknya masih sedikit tapi kalau sudah banyak semuanya dia kira-kira ceng gondok itu bisa berpengaruh pada tingkat kenek keragaman danau kenek keragaman air tawar jadi dia bisa mengurangi kenek keragaman danau karena bisa menyebabkan ikan-ikan dan biaya terperairan lainnya itu mati kalau jumlahnya sudah sangat banyak itu tadi ikan-ikan tidak tahan kalau ada ini oksigen terlarut dalam air itu berkurang pasti ada yang bagus juga di eceng gondok ini kalau dampak positifnya itu dia kalau busuk dan kering itu bisa diolah menjadi di pupuk pada tanaman selain itu juga eceng gondok ini bisa mengakumulasikan logam berat pada wilayah perairan misalnya kalau di sungai tertentu di Jawa Timur itu atau Jawa Tengah yang sudah cukup oke sudah cukup tercemar ini eceng gondok ini bisa menyerap atau mengakumulasikan logam berat itu seperti merkuri dan lain sebagainya Hai mau indah positifnya itu masih berarti untuk mencegah adanya eceng gondok di danau ini apa-apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan karena yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran ceng gondok adalah selagi dia masih jumlahnya sedikit secepat mungkin dibersihkan jangan sampai dia menyebar menyebar dan tambah banyak tambah banyak menutupi sebagian tepi danau bahkan tidak menutup kemungkinan akan menutupi seluruh permukaan danau karena itu bisa bahaya bahaya berarti kalau ada leceng gondok kasih bersih yang cuma dikasih biar teman-teman juga yang di biasa mancing di wilayah tepian FTP itu angka lebih baiknya kalau lihat ceng gondok dikasih bersih karena dikasih bersihnya maksudnya di yang dicabut dan dibuang di tempat yang kering supaya dia mati karena kalau teman-teman mancing kan pasti banyak dapat itu dapat ini tanda seganti pancing di sini lebih baik dicabut buang di tampaknya gitu berarti itu buang jadi video ini sekian saja tidak lama dan berakhir oke komentar naik ajak baju terima kasih ah cantik atau turkey tentukan bles